selamat menikmati ngeri pengawal aku guys waduh yang ini paling keren nih pengawal ih mana wah itu dede jumpa lagi guys dengan kita tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate kesayangan kita sekalian siapa lagi kalau bukan kabar terbaru terupdate laestir dan bilar di hari ini yang begitu menyita perhatian kita semua ya menjelang hari bahagianan indah namun kabar kali ini cukup ya membuat kita baper juga karena nyatanya setelah semalaman laestir bersama sang doi ketemu dengan bos dari msglu dan juragan 99 nyatanya di hari ini yang namanya kekasih riski bilar ini bersedih kenapa? karena sang doi tiba-tiba pulang kampung riski bilar pulang kampung tak mengajak si dede alesti tentunya hal itu menjadikan kita bertanya-tanya dalam rangka apakah si riski bilar ini yang semalam masih sempat suap-suapan dengan sang kekasih dan di hari ini dia tiba-tiba pulang dengan putra seregal tentu hal itu cukup mencuri perhatian kita sekalian akan kabar mereka berbuah kemana kita? waduhi minta doa restu ke kota kelahiran woy minta doa restu semuanya warga Sumatera Utara lancar-lancar Medan semuanya kalau pengen hasil harus selesai selesai janganlah mau hasil tapi gak mau salah tapi gak tidur lho gokil pesawatnya gak jalan ya bang? sebelum menunggu abang ya? enggak bukan menunggu aku sebelum menunggu perintah bang putra aduh 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 box perjuangan sih kita gak tidur perjuangan ya rupanya Rizky Bilar hari ini sudah ada jadwal pulang ke Medan tentu hal itu rupanya terkait dengan beberapa waktu lalu ia ingin ketemu dengan PSMS Medan ya manajemen dari PSMS Medan lalu hal apakah yang membuat Rizky Bilar pulang ke Medan pulang ke kampung halamannya dengan ditemani putra Siregar tentu kita semua pada bertanya-tanya berharap kebaikan tetapi dari apa yang mereka sampaikan sepertinya mereka pulang ke Medan pun dalam rangka bekerja dalam rangka mencari ridha dari yang maha kuasa dalam mempersiapkan pernikahan Rizky Bilar yang sebentar lagi akan menuju halal tentu saja kebahagiaan kita semua melihat Rizky Bilar pulang ke Medan ditemani dengan putra Siregar ya apakah hal tersebut dalam rangka mengurus izin izin dalam rangka menikah juga kita juga belum mengetahui secara jelas karena belum ada konfirmasi ataupun karena untuk kepentingan bisnis dan pekerjaan mereka berdua yakni putra Siregar didampingi dengan Rizky Bilar maka dari itu silahkan kalian komentar bagaimana menurut kalian apakah Rizky Bilar pulang ke Medan dalam rangka mempersiapkan pernikahannya atau dalam rangka proses pekerjaannya bersama putra Siregar jangan lupa kalau komentar di bawah like dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati